yo halo guys balik lagi di channel Android dan di video kali ini gua bakal bahas King Legacy lagi ya jadi gua bakal bahas yang namanya ability tapi yang kalian bisa beli di si satu untuk si dua nantilah Oke jadi kita bahas dulu dari skill yang pertama yang kalian bisa beli dan paling duluan ya yaitu teleport atau kalau di blok surut berarti flash tab Nah itu dijualnya di pulau soldier ya deket tuh dari starter deket banget harganya pun cuma Rp50.000 jadi kalian harusnya dari awal-awal juga dibisa beli Nah sayangnya ini memang cuma untuk teleport ya flash tab doang jadi nggak bisa dipakai buat yang lain Oke untuk ability yang kedua ada yang namanya Haki Armament atau kita nyebutnya Haki aja ya jadi enggak ribet lah ya Nah dia dijual di Bubble Island Nah di salah satu rumahnya yang deket sama bos pasta Jadi kalau kalian dari pelabuhan lurus belok kanan Nah itu kan ada cabang tuh nanti cabang jalan tuh kalian ke kanan itu ada rumah di situ yang jual skillnya sih Haki nah ini masih sama ya sama di game sebelah jadi dia ada enam level Haki Armament nya tiap satu levelnya tuh kasih bonus damage dan defense sebesar 1% tapi hanya berlaku untuk fighting style dan pedang jadi kalau untuk kurut atau diserang sama yang pakai Brut ya itu tidak pengaruh sama nanti juga sebenarnya bisa dinaikin ke V2 ya tapi itu di C2 sih urusannya nantilah ya Nah sekarang gimana caranya supaya bisa naik ke level 6 nya ya gampang banget guys sama aja kayak di game sebelah jadi intinya kalian pakai jurus yang demikinya paling kecil antara pedang ataupun pukulan ya yang paling kecil ya yang demikian paling kecil terus kalian tep-tep entah itu pakai auto clicker juga boleh sambil pakai fruit yang elemental jadi kalian kalau diserang sama musuh kan juga nggak ngaruh ya tapi kalau kita nyerang musuh itu sangat pengaruh ya tinggal ditunggu aja lagi sampai nanti dia ya kalau udah level 6 itu full badan ya jadi ireng man lagi nih dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gelap semua warnanya Nah kalau untuk warna haki di sini juga ada ya di King Legacy ada tapi syaratnya kalian harus udah V2 dulu ya walaupun memang NPC yang jual warna haki nya memang ada sih dari si satu juga boleh ada tuh yang bentuknya ke kepala jamur yaitu dia yang jual ya jual warna tapi tetap kalian nggak bisa karena memang belum memenuhi syarat kan karena belum video Oke lanjut ability selanjutnya ada yang namanya observation haki nah ini atau insting lah ya kalau kita bilang di dijual di Sky Island ya itu harganya satu setengah juta Yes lumayan mahal jadi siapin duitnya nah dipakai untuk ngeliat posisi musuh sama Dodge sama kayak di game sebelah juga nah cuma bedanya di King Legacy masih mungkin enggak perlu digrinding jadi dari awal kalian tuh Dodge kalian udah ada 8 udah dibikin mentok gitu ya Nah terus juga bisa ngeliat jauhnya juga udah dari awal ya nanti juga bisa dinaikin ke V2 nya sih guys tapi nanti itu di C2 ya Nah nanti Dodge kalian jadi maksa jadi 10 tuh kalau udah V2 untuk ability yang terakhir nih ini agak sedikit berbeda ya dengan game sebelah dia ada yang namanya Conqueror haki jadi haki yang satu ini kalian bisa dapetin random di King Legacy secara gratis tapi itu katanya kira-kira chance nya 0,1 persen lah ya jadi hampir hampir mustahil katanya ya walaupun ada yang dapet sih banyak juga kok yang dapet Nah kalau kalian nggak dapet juga sebenarnya nggak apa-apa nanti bisa dibeli di shop dengan harga Rp2.500.000 mahal ya mahal banget Nah tapi kemampuannya apa sih kok mahal gitu ya terus kenapa banyak orang yang main King Legacy tuh kepengen banget punya ini ya jadi gini guys kemampuannya sih Conqueror haki itu bisa kasih stun 12 detik ke musuh dan tidak bisa kabur walaupun pakai flash tap pun ya pakai teleport ataupun pakai skill-skill teleport yang fruit yang bisa duas-duas gitu juga tetap nggak bisa kabur ini kehebatannya sih Conqueror haki dan ini memang paling berguna buat pvp sih Nah tapi sayangnya ada ada syaratnya ya haki ini nggak bisa dipakai ke player lain dengan level yang sama atau lebih tinggi karena nggak punya efek jadi ini buat yang musuhnya lebih rendah ya atau kalian lagi pvp sama yang levelnya mungkin beda satu beda dua level gitu Nah ini bisa dipakai sama satu lagi guys sih Conqueror haki ini punya cooldown yang cukup pendek yaitu 15 detik tadi kan kalau kita lihat ya 12 detik dikasih stun habis itu tiga detik kemudian kalian bisa pakai lagi tuh jurusnya jadi sangat berguna sekali kalau pvp kalian stand lagi di stand lagi di stand lagi mati itu musuh Iya oke deh guys jadi segitu aja pembahasan gue mengenai ability ability yang ada di si satunya King Legacy jadi kalau kalian mau beli siapin dulu duitnya karena harganya tadi mahal juga ya si observation itu harganya satu setengah juta kumpulin dulu duitnya ya seperti biasa ya sebelum gue tutup videonya jangan lupa kalian kasih like-nya kasih subscribe-nya di-share juga gitu kan ya Oke deh jadi gua cabut dulu ya guys ya sampai ketemu lagi di video yang lain ataupun di livestream yang lain bye bye bye